Jadi kalaupun ini sebenarnya temen-temen kalau khawatir mobil ini pernah open hall, pernah jadi masalah apa nabisin Temen saya, temen bubuk tapi Halo semuanya, ketemu lagi di channelnya Panlala dan malam ini saya ada di Jombang Ini malam temen-temen, karena siang ini ternyata tidak ada waktu buat bikin video Seperti janji kita kemarin, kita akan bikin sesi kedua menjawab pertanyaan kalian yang ada di Instagram Terkait dengan Toyota Limo X Taxi Dan kali ini juga kita akan berbagi 2 voucher, 2 paket voucher sebenarnya ya Yang nilainya nanti masing-masing 100 ribu untuk 2 pertanyaan yang paling bagus menurut kami Ini temen-temen sama Pak Tri Saya temen-temen sama Mbak Dila, ini temen saya Temen bubuk tapi Jadi nanti dia akan bantu bacain pertanyaan yang sudah masuk ke DM Instagramnya Panlala Tapi sebelumnya temen-temen di depan kita ini ada ini Ada dinsam Ini dinsam jombang ya Ini di jombang Dapur ibu Dapur ibu jombang Temen-temen terus ada sosnya gini Saya mau coba dulu Satu Ini ada jamur, terus ini keju ya Terus ini daging Ya benar sih? Sama sosnya Oh ini sosnya Kelihatan ya Sosnya Tidak biasa makanan gini ya Tapi enak Lalu lanjut Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama Dari mana? Dari 2 istri 2 istri 2 istri Oke Ketanyaannya Kondisi kaki-kaki sama mesin gimana bang? Terus kalau mau meremajakan kakinya estimasi kena berapa ya? Sebenarnya kalau kaki sama mesin Kenapa Bluebird ngasih garansi 6 bulan untuk mesin? Itu artinya mesin sudah disiapkan Sudah mungkin sama Bluebird Makanya mereka berani ngasih garansi 6 bulan Kalau saya mikirnya begitu Terus kalau kaki-kaki Kaki ini sebenarnya kan kompleks sekali ya Banyak sekali part yang ada di kaki itu Baik yang besar maupun agak kecil-kecil Kayak yang besar ada shockbacker dan lain-lain Tapi kalau shockbacker Aman sih kalau saya pikir Memang kalau ada kerusakan Bluebird itu pasti cenderung lebih pakai shockbacker itu yang rebuild Bukan ganti baru tapi oke juga gitu Kalau untuk yang part kecil-kecil kayak gold join Terus link stabilizer dan lain-lain Sebaiknya pada saat pembelian kalian cek langsung Makanya kan kenapa sih beli ekstaksi itu Harus cari tempat yang terdekat Agar teman-teman itu bisa ngecek langsung Tanya berikutnya Lanjut Oh iya kalau merumajakan kaki-kaki tadi ya Merumajakan kaki-kaki Sebenarnya enggak terlalu mahal Kalau teman-teman Perusakannya bukan di yang besar-besar Shockbacker itu enggak terlalu mahal 500 sampai 1 juta Terus Terus selanjutnya dari Rijal underscore Putra Bodykitnya pakai bahan apa? Fiber atau plastik? Bodykit Bodykit kita dengan dong request Dan yang perlu teman-teman ketahui Bluebird itu tidak ngerjakan bodykit sendiri Mereka pasti pakai vendor dari luar Maksud kita juga pakai vendor dari luar Kalau kita di kenjaran itu pakai vendor di mas bodykit Surabaya Bahannya dipakai fiber Ya Mengerjanya rapi kok Terus ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya dari Valentino Dot 9002 Valentino Mas mau tanya Kalau untuk Gendiga 2014 full variasi Kisaran harga berapa ya? Harga dasar untuk Gendiga Yang masih standar ya Kata-kata standar itu berarti mobil ini sudah di jet baru Terus sudah interior sudah bersih Siap pakai Tidak ada rusaknya gitu ya Kemudian kaki mesin juga sudah diperbaiki Siap pakai, siap jalan Platnya sudah intem Masih atas nama PT Itu harganya itu 90 Diskonnya itu setengah juta Jadi netnya di 82,5 juta Kalau mau upgrade Upgrade ini tergantung nanti permintaan teman-teman sebenarnya Anggaplah gampangannya itu upgrade Powerwindow double in pallet Itu kesalahan di 5-7,5 juta Upgrade-nya doang Jadi mungkin 90 juta itu sudah dapat upgrade Tapi kalau upgrade-nya nanti kalian ada banyak yang di upgrade Harganya ngikuti gitu loh Terus Terus selanjutnya dari Rozali Dwi Ini agak panjang Ini boleh nanya ya 1,5 SPB kan Sudah tinggi tuh Nah pada masa sampai umur KM segitu Pernah dilakukan overhaul Atau turun mesin Untuk ganti komponen utama Seperti ring piston Dan lain-lain Jawabannya Tidak pernah melakukan overhaul Sekian ratus ribu kilometer pun pasti tidak akan melakukan overhaul Cuman kalau kasus listrik ada yang mengalami kerusakan mesin Misalnya karena kekurangan oli Terus drivernya tidak ngecek Akhirnya terjadi masalah piston patah Atau rumah mesinnya akan jebol Itu baru dilakukan perbaikan mesin Yang jelas berubet Pasti menghindari overhaul Apalagi Overhaul karena usia Dan tidak akan melakukan itu Jadi Kalaupun ini Sebenarnya teman-teman Kalau khawatir Mobil ini pernah overhaul Pernah terjadi masalah pada mesin Lebih baik gini Pada waktu beli milih unit Teman-teman minta informasi itu ke sales Minta aja dicekkan Apakah mobil itu pernah mengalami kendaraan mesin atau tidak Oke Ini pertanyaan masih dari Rozali Dwi Yang kedua Standar dari pabrikan untuk overhaul itu Di KM berapa sih? Saya gak tau Saya gak tau Tapi kalau teman-teman misalnya ada yang tau Boleh komen di bawah ya Standarnya berapa Karena kami gak pernah punya pengalaman melakukan itu Terus pertanyaan selanjutnya dari Bahmi Rizal Aldi Malem bang boleh tanya-tanya gak soal cara order Views Game 3 nya Cara order itu Teman-teman bisa hubungi Nomor WA nya sales yang ada di deskripsi video Bisa juga menghubungi WA nya admin Walaupun ada WA manajernya panlala Budila silahkan Boleh yang mana aja boleh kalian hubungi Nanti kalian pilih unit Kemudian tentukan juga rencana pembeliannya itu seperti apa Mau cash atau mau kredit Kalau kredit kita akan memberikan paket Please angsurannya Kalau cash pun kita langsung siapin unit Dan mencarikan biasanya unit yang sudah siap kalian bawa Yang paling penting sebenarnya Teman-teman kalau mau melakukan pembelian Eksaksi Kalau sempat datang ke lokasinya datang aja Atau kalau sudah percaya dengan kami Kami pilihkan unit ya gak apa-apa Silahkan melakukan pembelian jarak jauh Ada kok yang melakukan pembelian jarak jauh Terus Selanjutnya dari Satrio underscore 276 Ini bukan tanya ya sekali Cuma satu kata aja soalnya Harga Bagus harganya Harga bagus Terus Selanjutnya dari Nuwari Yosi Berapa ya Om untuk harga 14 Gen3 nya plus upgrade Harga Gen3 itu untuk 14 Sudah kita jelasin tadi Upgrade nya sudah kita jelasin Kalau minat untuk detail upgrade Mas Nuwari Yosi Bisa detail kan mungkin di DMnya IG lagi Kira-kira mau upgrade apa Nanti kita Info paket upgrade yang biasanya kita kerjakan Itu ya Terus dari Wea Underscore W26 Malah mas mau tanya Pricelis Itu mas jeneng Instagram Sampai yang loh Limu Gen2 sama Gen3 Matur Suwun Saat Limu Gen2 Ada satu unit Targung 13 Warna hitam Harganya 67,5 juta Itu sudah diwarna Di setengah juta Kemudian yang Gen3 Harganya juga tadi ya Di awal-awal video Sampai-sampai mas Mas Hui Sampai dari MZ Nanya lagi Kalau ke Surabaya Terus beli mobil di Om Dapat bonus jalan-jalan Terus beli mobil di Surabaya Ini siapa sih MZ 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 Namanya itu ya Mau keliling-keliling mana kita ajak Oh kita bantu Dia ada pertanyaan sebelumnya Mas MZ Bagaimana kita bantu Kenanya Kenanya Lumayan Ongkos buket dari bandara Ke TKP Panlala Oke Aku udah tekat Ambil mobil eksaksi Di Surabaya Tungguannya Supaya dekat ke ekspedisi Nah Punya rekanan ekspedisi Enggak ya Yang ke Ambon Pak Terus sekalian Mau di custom Beberapa Part mobilnya Bisa dikasih jalan Yopak bisa untuk ekspedisi kita ada ada rekanan temen-temen di perak dan ini sih kita udah biasa kirim ke luar pulau Kalimantan udah Ambon belum pernah sih kayaknya tapi nggak apa-apa bisa aja ke seluruh kita pernah kemudian yang paling sering itu menyermasin bahkan kemarin temen-temen ada yang kirim kemana-mana hari jadi nggak apa-apa kita siap nanti kita kirim nanti sampai Surabaya berarti MZ ini nggak mau poncer sebenarnya butuhnya diajak liling-liling nanti Pak teriangan terus dari Tamam 5628 yang tiga harga berapa Oke akhirnya di sudah ya teman-teman terima kasih banyak karena banyak pertanyaan harga terus dari d.bogang bisa ya Pak dibikin plat hitam kita jualnya udah plat hitam plat hitam tapi atas nama PT mungkin maksudnya bisa nggak dibalik nama ke pribadi bisa di video terus menurutnya kita juga ada jelasin proses balik nama terus Hai apa saja persyaratan balik nama itu ada PPKB stk terus surat pelepasan kuitansi pembelian mobil plus identitas nama tujuan balik namanya gampang prosesnya kita bantu juga terus terus selanjutnya dari Suria Tillion berapa harga gen3 upgrade power window double din berdikit yaris power window 2,5 juta double din tergantung mereknya yang paling bawalah kita pakai yang harga 750.000 itu sudah sepaket sama kamera parkir kemudian kalau berdikit yaris 4,5 juta sepaket saya sama spoiler boleh pakai naktil atau spoiler yang TNT sekret segitu terus dari Eko.5010 kredit area Semarang bisa Cak TV 50 tenor 24 angsung angkiro kalau area Semarang bisa sebenarnya jadi gini di lubat di cabang manapun itu sudah menyediakan perkanan untuk kredit baik Surabaya Semarang maupun Jakarta atau di daerah lainnya ya cuman kalau kami di Surabaya kami cuman bisa bantu untuk kredit wilayah Jawa Timur kalau selain itu kita nggak bisa ya kalau misalnya di Semarang Mas Eko bisa langsung ke Pulau Semarang di sana ada juga teman-teman kita nanti yang menyiapkan unitnya plus membantu proses kreditnya Oke sudah pertanyaannya habis teman-teman terima kasih banyak sudah ngikuti apa namanya ya bahasanya itu kemarin bagi kue gitu ya kita kemarin kan nyiapin voucher ada 25 lembar yang akhirnya itu dibagi cuma menjadi lima paket masing-masing 100 ribu totalnya 500 ribu yang kita bagikan ya jadi teman-teman selamat untuk udah yang sudah menang karena sudah memberikan pertanyaan yang paling bagus mudah-mudahan bisa jadi referensi kita bersama terus buat kalian yang punya pengorban lebih punya pengalaman lebih daripada saya dan teman-teman boleh menambahkan eh melalui komentar dengan bahasa yang bagus yang positif yang membangun dan semoga menjadi diskusi yang bermanfaat nanti gitu ya teman-teman terima kasih banyak semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan sehat bebas dari dampak COVID-19 ya agar teman-teman juga bisa menerjakan unit yang kalian pesan ya terima kasih ya selamat malam selamat menikmati